oke ya kemudian perusahaan-perusahaan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi menentukan harga jual produknya jadi intinya, tiga hal intinya itu gak boleh terlupakan teman harga jualnya terus produksinya kemudian barang yang di penjualnya kemudian juga ada empat sebenarnya penjualnya, pembelinya produksinya dan harga jualnya oke teman-teman jadi yang dia dikatakan monopoli ciri-cirinya satu penjualnya kemudian yang dijual satu produk, tidak ada substitusinya, kemudian tidak boleh masuk orang lain karena kan hanya satu orang yang menguasai tapi ini tidak berlaku juga, maksudnya tidak bebas juga terjadi di Indonesia karena ada faktor regulasi ataupun aturan pemerintah kemudian produsen mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi ataupun menentukan harga jualnya yang empat tadi saya sudah katakan tadi jelas disini terlihat ya oke, jangan diam saja dong ayo, mana ini semangatnya jangan pada ngantuk oke, kemudian masuk oligopoli oligopoli ini ini tadi kita bilang dua sampai belasan dua sampai belasan jadi oligopoli ini terbagi atas dua oligopoli murni atau pure oligopoli itu bahasa inggrisnya beberapa perusahaan dalam pasar menjual produk homogen jadi ini homogen maksudnya sejenis ya oke kemudian oligopoli dengan ada perbedaan produk jadi tadi yang dikatakan pure oligopoli ini contohnya itu KFC gitu kan jadi sama sama bentuknya tidak ada perbedaannya gitu sementara ada yang oligopoli yang kedua ini namanya dia ada perbedaan kayak yang tadi saya bilang sama-sama sabun tapi ada perbedaannya beda merek mungkin beda wanginya mungkin gitu oke nah ciri-cirinya adalah terdapat beberapa penjual yang mempengaruhi pasar kalau ada 20 penjual oligopoli tidak teman-teman kan beberapa kalau ada 20 tadi kan belasan saya tanya 20 ayo kenapa teman-teman bilang itu iya ayo mas siapa ini tadi mas super oke mbak 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 gadis yang duluan tadi jawab ayo tanggung jawab jadi setiap kata-kata kita itu setiap komentar kita itu harus kita tanggung jawab iya yang lain ada yang mau menjawab mempertanggung jawab kan komentarnya benar saya katakan tadi beberapa beberapa lebih dari satu dan saya tanya 20 mas supriano bagaimana mana tanggung jawabnya mas tanggung jawab apaan ya itu beberapanya sudah pas tapi kan beberapa itu tadi saya singgung beberapa kali juga beberapa itu maksudnya belasan itu iya 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 benar itu lebih dari satu tapi kan di modul kita jelas dikatakan belasan jadi belasan itu sampai berapa coba aku jadi matematika saya tanyakan 20 belasan itu sampai berapa ya iya jadi 20 itu iya matematikanya belum ini ya bukan iya bukan bukan ya jadi itu sudah termasuk ke persaingan sudah bukan termasuk oligopoli gitu ya kemudian komogen ataupun beberapa terdapat beberapa penjual udah tadi terus penjual dapat sendiri-sendiri atau bekerja sama untuk menguasai pasar tapi kalau di monopoli tadi hanya sendiri ya kan disini bisa sendiri-sendiri bedanya sendiri-sendiri sama sendiri itu kalau sendiri hanya satu orang sendiri-sendiri beberapa orang walaupun sendiri-sendiri berdiri sendiri atau mereka bekerja sama dalam menguasai pasar oke menguasai pasar disini teman-teman harus tahu mereka yang yang bisa mengeluarkan hasil produksinya dan terjual secara sederhananya kayak gitu hanya hasil produksi mereka yang terjual di pasar dan harganya pun tergantung mereka terserah mereka ada yang sendiri-sendiri tadi mungkin ada juga yang kerjasama teman-teman kemudian ada produk barang yang terdegangkan dapat homogen ini tadi yang sejenis yang sejenis misalnya KFC KFC di Indonesia KFC di Taiwan KFC di mana-mana sama itu istilahnya kemudian ada yang tidak sejenis memang sama-sama ayam goreng tapi ada ayam goreng buatan bunda ada ayam goreng mereknya beda ayam goreng bunda ayam goreng KFC ada ayam goreng kanda dan lain sebagainya mereknya beda dan kualitasnya pun mungkin beda walaupun sama cirinya atau si jenis gitu ya ya sampai disitu iya kemudian ada lagi setiap perusahaan cenderung untuk memperlakukan harga pasar yang umum disampingnya sebenarnya masing-masing mempunyai keukulatan untuk menentukan harga jualnya sendiri kemudian timbul kepemimpinan harga atau price leader bahasa inggrisnya itu jadi kepemimpinan harga ya hanya beberapa orang itu yang bisa yang memimpin yang mempunyai pengaruh besar gitu kan dalam penentuan harga oke kemudian monopolistik saya mau tanya dulu teman-teman ciri-ciri monopolistik itu sebutkan ciri-ciri monopolistik tiga secara singkat padat dan jelas pakai bahasa sendiri ayo ini ciri-ciri pasar monopolistik sebenarnya untuk monopolistik itu tidak ini tidak terlalu buruk seperti monopoli sama oligopoli gitu karena memang jelas di pasar itu bukan hanya satu orang penjual karena bukan hanya satu orang disitulah terjadi persaingan hanya saja ada yang bersaing sempurna ada yang tidak persaingan ataupun ada persaingan tidak sempurna jadi apakah ciri-ciri persaingan eh persaingan pasar monopolistik itu banyak penjual banyak penjual persaingan sempurna pun banyak juga gitu dan banyak jenis jadi siapa ini yang aktif saya mau lihat masing-masing penjual bisa mempengaruhi harga ya walaupun para yang perdegangkan sejenis tapi ada perbedaan semasing penjual bisa menentukan harga khusus ini semua saya catat namanya biar bagus-bagus ada kebebasan untuk perusahaan baru masuk pasar oke ada lagi yang mau menjawab biar kita lihat ciri-ciri secara lengkapnya kebebasan ya masing-masing produsen mempengaruhi harga walaupun tidak mutlak biar kita lihat di sini ini dia jadi dapat dikatakan bahwa pasar persaingan monopolistik pada dasarnya merupakan pasar yang diantara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli gitu dia in between diantara persaingan sempurna dan juga persaingan monopoli makanya dia namanya monopolistik oke unsur monopoli menampakkan kenapa dikatakan ada monopoli tersedianya barang-barang homogen seperti sabun cuci sabun mandi minyak goreng dan lain-lain gitu ya di sisi lain produk-produk semacam ini di pasar ternyata dibuat oleh beberapa pabrik gitu jadi kan homogennya dia barangnya gitu tapi disediakan beberapa pabrik yang masing-masing mempunyai merek atau capdagang tersendiri dan bahkan beberapa merek telah mempunyai hak patent jadi ciri-cirinya bagaimana sih ini benar terdapat banyak penjual atau produsen lembaikan tangan ke kamera mbak lisa tunggu 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 mbak bentar lagi 11 menit lagi terus masing-masing penjual atau prusen masih dapat mempengaruhi harga bukan hanya satu orang tetap bersaing walaupun tidak mutlak kemudian produk barang yang dihasilkan atau diperdegangkan sejenis jadi yang diperdegangkan itu sejenis ada tadi yang mengatakan beberapa tetapi ada perbedaan perbedaannya produk ada tadi yang kita bahas different stated product beda mereknya ada beda kualitas juga beda kemasan juga itulah unsur monopolinya itu kemudian terdapat unsur persaingan tetapi juga terdapat unsur monopoli iya itu jelas kemudian ada pembatasan dalam pendirian perusahaan iya tetapi tidak sesulit seperti monopoli dan tidak semudah pasar-pasarnya yang sempurna jadi mas Suprione tadi mengatakan bebas sebenarnya tidak bebas walaupun ada kemungkinan tidak seperti monopoli hanya satu orang itu ya tapi tidak sesulit monopoli ada tapi tidak semudah persaingan bebas juga keluar masuk tadi kita singgung ya persaingan sempurna keluar masuk kemudian ada kebebasan bagi perusahaan baru untuk masuk di pasar iya walaupun itu tidak sulit eh tidak sulit tidak mudah sedang-sedang menghadapi persaingan dari perusahaan lain yang menghasilkan barang yang sejenis alat utamanya dengan adalah promosi ya makanya banyak promosi di tipe-tipe sampai lebih banyak promosinya oke sampai disitu teman-teman ada yang mau ditanyakan ini dia kebaikan dan kelemahan kita masuk ke kebaikannya yang pasar persaingan sempurna kebaikannya harga yang terjadi terjadi adalah harga yang benar-benar ditentukan oleh kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran benar-benar terjadilah harga pasar yang diterima semua pembeli semua penjual semua produsen semua konsumen ya kemudian dalam jangka panjang akan menjamin posisi dimana setiap perusahaan akan berproduksi pada biaya rata-rata yang minimum sehingga pasar persaingan sempurna menjamin diproduksinya perlu atau barang dengan biaya serendah-rendahnya itu termasuk kebaikan dengan begitu mereka mendapatkan untung yang sepadan kemudian dalam persaingan sempurna tidak perlu adanya iklan atau advertacy kemudian perusahaan bisa menjual berapapun barang yang diinginkan tanpa perlu khawatir terjadinya penurunan harga karena jumlah berapapun yang diproduksi oleh suatu perusahaan sebenarnya masih terlalu kecil dibandingkan jumlah keseluruhan yang ditawarkan pasar keburukannya persaingan sempurna akan memperoleh keuntungan normal gitu sulit untuk berkembang kemudian persaingan sempurna itu barangnya yang homogen atau sama sebenarnya kurang disukai oleh konsumen atau masyarakat karena konsumen akan cepat bosan oke kemudian pasar monopoli ada juga kebaikannya kemungkinan ada dua kemungkinan satu monopoli justru menguntungkan konsumen kalau diimbangi efisiensi kalau efisien tetapi di sisi lain monopoli juga seringkali menjadi sumber inefensi ataupun ketidak efisiensian nah monopoli biasanya merupakan perusahaan yang besar yang skala produksi yang besar sehingga efisiensi produksi dapat tercapai gitu jadi mereka tahu dan hanya memproduksi kebutuhan saja gitu ya teman-teman kemudian monopoli bisa memperoleh keuntungan lebih ataupun excess profit di atas keuntungan normal ini tadi kelemahan si tersaingan sempurna sehingga perusahaan bisa melakukan penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan itu sangat penting untuk perusahaan untuk meningkatkan profitnya meningkatkan kualitas perusahaannya keburukannya banyak sekali ada lima produk cenderung tinggi harganya kemudian jumlah produk yang tersedia kadangkala terganggu ya ataupun karena permainan produsen kemudian cenderung terjadi pemborosan penggunaan sumber daya ekonomi karena produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata minimum artinya perusahaan sering beroperasi secara tidak efisien karena mereka tidak terlalu memikirkan ya hanya mereka tidak memikirkan persaing gitu ya ditinjau dari distribusinya pendapatan masyarakat monopoli sering menimbulkan ketidakadilan tentu jelas tidak adil karena dalam monopoli ini sering sesuka hati mereka sesuka hati si produsen kemudian monopoli sering terjadi eksploitasi baik terhadap konsumen maupun pemilik faktor korupsi ya karena tidak ada yang mengontrol gitu hanya satu penguasanya dia suka-suka dia jadi itu namanya terjadi eksploitasi kemudian yang pasar oligopoli ayo jangan salah lagi oligopoli disini lebih dari satu dan belasan oke kebaikannya cenderung produsen bersaing baik dalam harga maupun bukan dalam dalam harga maupun bukan dalam harga maka jika diantara produsen melakukan persaingan bukan dalam harga seperti kualitas service akan ada kecenderungan konsumen mendapatkan motu produk iya jadi disini karena bukan satu orang tadi masih ada persaingan untuk meningkatkan kualitas jadi kan si konsumen bukan melihat harganya harganya sama kan tapi kualitasnya siapa yang lebih bagus kualitasnya orang akan ke sana baga sederhananya kemudian produsen oligopoli melakukan persaingan dalam harga maka jika dalam harga dilakukan maka konsumen juga cenderung untuk mendapatkan harga yang stabil karena harga itu tadi kan bisa ditentukan sendiri-sendir oleh beberapa itu gitu kan jadi jika dia melakukan harga terlalu mahal dia konsumen akan keluar dari dia ataupun lari gitu ke orang lain ya kemudian oligopolis umumnya perusahaan besar sehingga mempunyai dana untuk penelitian dan pengembangan yang cukup di sisi lain suasana persaingan ada sehingga dorongan untuk melakukan inovasi proses produksi baru penemuan produk baru dan penurunan biaya produksi menjadi cukup kuat tidak seperti tadi yang terjadi eksploitasi di monopoli tentunya semua hal itu akan menguntungkan konsumen ya benar ini dia keburukannya pemborosan sumber daya ekonomi karena produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata walaupun tidak seboros monopoli gitu ya teman-teman kemudian pasar oligopolis sering menumpulkan ketidakadilan masih karena dia tidak sempurna bersaing kemudian oligopolis sering terjadi eksploitasi ya ada kemiripan dengan monopoli gitu oke terakhir nih pasar persaingan monopolistik kebaikannya bagi konsumen menjadi ada pilihan produk atau barang yang dikendaki sesuai dengan selera dan dana yang dimilikinya gitu karena ini tadi apa teman-teman gabungan ataupun konten terdapat persaingan sempurna terdapat juga monopoli gitu jadi si konsumen bisa memilih gitu ke yang lain yang lebih baik yang bersaingnya maksudnya melakukan kualitas yang lebih baik gitu kemudian dalam jangka panjang konsumen akan mendapatkan produk atau barang dengan harga yang relatif normal karena keuntungan yang dimati produsen pun hanya berupa keuntungan normal gitu oke teman-teman kemudian apa sih keburukannya keburukan pasar persaingan monopolistik itu perusahaan dalam persaingan monopolistik ukurannya biasanya relatif kecil jadi perusahaan-perusahaan yang bersaing di monopolistik biasanya ukurannya yang kecil-kecil itu yang cenderung bekerja kurang efisien serta masih terjadi pemborosan dalam pemakaian sumber daya jika dibandingkan dengan perusahaan dalam persaingan sempurna tetapi sudah lebih efisien dibandingkan perusahaan monopoli efisien itu tepat tepat sasaran itu jadi masih ini masih lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan monopoli kemudian kadang sering konsumen harus membayar produk dengan harga yang lebih tinggi terima kasih